Halo para penggemar Bogenville, jumpa lagi bersama kami di channel Gado-Gado Hobby. Pada kesempatan ini, kami akan memberitahukan salah satu trik dan cara yang efektif untuk membungakan Bogenville. Dan trik atau cara ini sudah kami praktekan langsung dan dijamin dengan cara ini Bogenville Anda akan berbunga lebat. Selain pemupukan dengan NPK, baik dengan sistem kocor atau ditabur di permukaan tanah. Teknik untuk pembungaan dapat dilakukan dengan cara penyemprotan secara langsung ke daun tanaman. Pupuk yang kami gunakan yaitu pupuk MKP Pak Tani kemasan 1 kg. Dosis pemakaian pupuk MKP ini yaitu 10 mg untuk 1 liter air. Karena kami menggunakan tangki sprayer ukuran 5 liter, maka takarannya adalah 50 mg atau 5 sendok makan. Tetapi pada pemupukan kali ini dosisnya kami kecilkan menjadi 3 sendok makan. Sesudah pupuk dimasukkan ke dalam tangki sprayer, campurkan air ke dalam tangki hingga batas takaran yaitu 5 liter. Kemudian pasang penutup tangki rapat-rapat dan kocok tangki sprayer perlahan-lahan, supaya pupuk MKP bercampur rata dengan air. Setelah dipompas sampai tekanan tertentu, semprotkan larutan MKP tersebut secara merata ke permukaan daun. Paling bagus semprotkan ke permukaan bagian bawah daun, karena letak stomata atau mulut daun berada pada bagian bawah daun. Ulangi penyemprotan ini setiap 1 minggu sekali. Demikian tayangan video singkat ini, untuk hasil akhirnya akan kami tayangkan di video selanjutnya. Sebelum kami tutup, mohon kiranya untuk dapat menyempatkan diri untuk mensubscribe, like, komen dan share guna perkembangan dan kemajuan channel ini. Terima kasih dan salam satu hobi.